Pemerintah Kota dan Pasar menyiapkan 11 puskesma serta 2 rumah sakit milik pemerintah, yakni Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, sebagai lokasi vaksinasi COVID-19 karena telah memiliki fasilitas sesuai standar WHO. Selain itu, pemerintah Kota dan Pasar juga telah menyiapkan vaksinator. Sebanyak 14 ribu lebih, tenaga kesehatan telah diusulkan untuk mendapat vaksin COVID-19. Kota dan Pasar mengusulkan SDM kesehatan yang sudah kita data itu ada sebanyak 14 ribu lebih SDM kesehatan atau tenaga kesehatan yang terdata untuk mendapatkan vaksinasi tahap awal. Dan saat ini, sudah kami persiapkan ya, termasuk tempat dan SDM atau vaksinatornya yang akan melaksanakan kegiatan vaksinasi tersebut. Nanti ada 11 puskesmas yang sudah siap, termasuk RS Uwangaya, dan juga ada beberapa rumah sakit yang ada di Kota dan Pasar seperti RS UP Sanglah, RSBM, dan sedangkan untuk tempat penyimpanan karena itu harus sesuai dengan standar WHO. Jadi, sudah safety-nya sudah terjamin, jadi selama penyimpanan ini dari baru datang sampai antipada saat pelaksanaan ini, ini tentu kan memerlukan waktu sehingga penyimpanannya harus betul-betul sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh WHO. Sementara di rumah sakit Sanglah, persiapan dan simulasi penerima vaksin telah dilakukan. Berbagai kesiapan mulai dari sarana-perasarana, pendistribusian, dan tempat penyimpanan atau coolbox telah disiapkan. Terkait persiapan kita tersebut, kita sudah melakukan simulasi pelaksanaan, simulasi pelaksanaan imunisasi, vaksinasi ini. Di sini dilibatkan berbagai komponen atau unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan tersebut. Misalnya dari segi parmasi, dari STM sendiri, dari sarana-perasarana yang ada di rumah sakit ini, jadi lintas setorat atau lintas unit kerja ini kita lakukan persiapan terkait pelaksanaan vaksinasi tersebut. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan persiapan penyimpanan termasuk distribusi vaksin tersebut sudah kita siapkan, dalam arti kita sudah menyiapkan coolbox-nya dengan indikator suhu yang kita sudah tetapkan. Nantinya tenaga kesehatan yang berada di kota dan pasar akan mendapat prioritas pemberian vaksin tahap pertama yang rencananya akan diusulkan serentak pada pertengahan bulan Januari 2021.